Kira merah putih dengan panjang 2.000 meter ini berlangsung ditarakan. Kira yang dimulai dari depan Stadion Datu Adil itu melintasi Jalan Sumatra, RE Marta Dinata, Jendral Sudirman, Yusudarso, dan berakhir di Simpang 3, Sebengkok. Pesertanya mulai dari pengibar bendera, TNI, polisi, pelajar, mahasiswa, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan. Ketua Panitia C.A. Geng menyatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian dari perayaan Hut ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kirap tersebut digelar dengan maksud untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Ini dinilai penting karena letak kota ini tidak jauh dari perbatasan Indonesia-Malaysia. Ketua Panitia C.A. Geng menyatakan putih RTI yang ke-79 tahun. Dengan harapan, dengan adanya kirap ini, rasa nasionalisme kita semakin bertambah, mungkinnya apalagi kita yang berada dekat dengan wilayah perbatasan, agar supaya tetap menjaga alasan hasil nasionalisme kita. Berapa organisasi? Hari ini kurang lebih ada 47 organisasi ataupun komunitas, baik dari pelajar, kemudian dari organisasi kedaerahan, komunitas-komunitas seperti ada anak kotor, terus ada organisasi dari pagu hibat-pagu hibat, juga hari ini ikut serta. Kira perah putih yang berlangsung di jalan utama itu menarik perhatian warga, karena kegiatan semacam itu baru kali ini digelar. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pembentangan bendera merah putih di pantai Teluk Lingga, Sangata Utara, Kutai Timur ini melibatkan puluhan orang. Bendera yang dibentangkan itu panjangnya 79 meter. Mereka pun harus berhati-hati karena anginnya cukup deras. Saat bendera sudah terbentang, suasananya menjadi hikmat karena diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Komandan Lana Letkol Laut Rudi Iskandar menyebut, makna pembentangan bendera di tepi pantai ini untuk memupuk dan menjaga semangat cinta tanah air. Selain itu, untuk mengenalkan potensi laut di Teluk Lingga. Laksanakan kegiatan pembentangan bendera merah putih sepanjang 79 meter. Jadi makna dari 79 meter ini yaitu dari jadi yang ke 79. Kenapa dilaksanakan di Teluk Lingga? Karena untuk mengekspos atau memperkenalkan pantai Teluk Lingga kepada masyarakat. Pemeriksa kegiatan menyebut, awalnya kegiatan itu hanya dilakukan oleh komunitasnya saja. Belakangan, banyak yang mendukung dan bergabung. Akhirnya, mereka pun bersama dengan TNI Angkatan Laut dan sejumlah organisasi sosial bersama-sama membentangkan bendera tersebut. Siapan yang kami lakukan itu pertanggal 5 Agustus itu memang butuh waktu yang memang sedikitnya karena menurut kami secara rencana memang hanya dilakukan secara komunitas. Tapi ternyata disupport penuh dari teman-teman dari Lana, lapa segala, akhirnya pegiatan event ini menjadi event besar. Pelaksanaan pembentangan bendera di tepi pantai ini berjalan aman dan lancar. Mereka pun berharap kegiatan serupa digelar di tahun mendatang dengan komunitas dan jumlah masa yang lebih banyak. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur. Dalam suasana gembira, murid sekolah dasar negeri 005 Jalan Urib Sumo Harjo Samarinda Ilir mengikuti jalan santai yang digelar sekolahnya. Itu dilakukan saat merayakan hut ke-79 kemerdekaan RI. Usai jalan santai mereka pun diberi hiburan tarian tradisional Jepen yang diperagalkan oleh rekan-rekannya sendiri. Mereka mengaku senang dan gembira karena bisa merayakan hut kemerdekaan di lingkungan sekolahnya. Jalan santai. Rame-rame enggak? Rame-rame. Ikut bapak sama? Orang tuanya ikut enggak? Enggak. Enggak ikut. Kelas berapa ini? Kelas 2. Kelas 2. Asik enggak? Asik enggak jalan santai tadi? Capek enggak? Capek. Capek ya? Nari apa tadi ini? Nari Jepen. Sudah lama latihannya? Sudah lama. Berapa orang tadi yang nyanyi? Banyak? Berapa orang yang nyanyi tadi? Yang nari tadi berapa orang? Banyak. Oh. Gimana asik enggak pakai nari Jepen ini? Asik yang... Siapa yang ngajarin? Ibu Aini. Guru Aini yang ngajarin. Kepala SDN 005 Siti Salma menyebut, perayaan ini digelar atas kesepakatan bersama. Karenanya kegiatan tersebut diikuti mulai dari anak didik, orang tua, guru hingga komite sekolah. Kami hari ini adalah untuk memperingati hari kemerdekaan. Kami mengadakan jalan santai yang diadakan ini oleh orang tua yang tergabung dalam pergurupan dan komite yang ada di SDN 005 ini. Kegiatannya apa yang jadi, Ibu Selain Jalan Santai? Jalan Santai. Hanya Jalan Santai. Namun, melibatkan seluruh kelas atau seperti apa, Ibu? Semua warga sekolah, artinya dari kelas 1 sampai kelas 6, semua murid-murid terlibat, orang tua, ikut juga, para guru, komite, dan orang tua. Kegiatan ini terbilang sederhana. Meski begitu, suasana Indonesia begitu kental. Lebih-lebih, saat puluhan peserta didik menari-tari Jepang bersama. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Rektor Universitas Borneo Tarakan, Adri Paton, memastikan dirinya telah menerima surat persetujuan pengunduran diri sebagai rektor. Surat tersebut ia terima dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adri Paton menyebut dirinya memilih mundur setelah mendapat desakan terkait pencalonannya sebagai Wakil Gubernur Kaltara periode 2024-2029. Ia menyebut, belum ada kepastian dirinya akan maju. Meski begitu, demi menghormati keinginan sejumlah pihak, maka ia memutuskan mundur. Jika nantinya ia gagal maju, maka akan kembali menjadi dosen di Universitas Mula Warman, Samarinda. Saya mulai hari ini sudah diterima usulan saya atas permintaan mahasiswa BEM, saya seorang ksatria. Ketika saya dituduh mendukung salah satu calon, sementara calon itu belum ada, karena harus tahu konstitusi itu untuk calon ditetapkan oleh KPU. Saya selaku rektor, saya belum ditetapkan oleh KPU. Tetapi karena mahasiswa menutup rasa ksatria saya, saya tunjukkan bahwa saya sudah mengajukan permohonan diri untuk mengundurkan dari rektor. Saya jadi atau tidak jadi di politik, saya kembali ke Universitas Mula Warman. Setelah memastikan mundur, ia pun melayakannya dengan sejumlah mahasiswa. Itu dilakukan karena penyampaian mundur ini tepat saat merayakan ulang tahun. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. 30 anggota DPRD berau periode 2024-2029 terpilih di Lantik, Sinin Siang. Pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung di ruang paripurna itu dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep John Paul Mangunso. Demi kepentingan bangsa dan negara ketatuan Republik Indonesia. Lilian Syah dari Partai Nasdem terpilih menjadi Ketua DPRD sementara, sedang wakilnya yakni Elitna Herlina dari Partai Golkar. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua itu berdasarkan suara terbanyak. Lilian Syah menyatakan langkah terdekat yang akan dilakukan adalah membentuk fraksi, komisi, dan badan anggaran. Memperhatikan. Salam nantan tadi itu untuk menentukan fraksi, nanti fraksi sudah terbentuk, kita minta nanti kesuluan dari fraksi masing-masing. Maka dialihkan lengkapan Dewan itu ya, maka mulai dari komisi, siapa yang dikomisi satu, komisi dua, komisi tiga. Demikian juga siapa yang di badan koronatan, siapa yang dianggaran, siapa yang dibawa di BAMUS. Ada target Pak dalam 10 hari, 1 bulan ke depan seperti apa ini Pak menjadi Ketua Sementara DPRD Pak? Sementara saya belum ada target, tapi saya akan laksanakan, saya ajak teman-teman saya, anggota-anggota yang lain untuk melaksanakan sumpah tadi. Akan siap memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dapil pemilihan tanpa pemilihan masing-masing. Warga yang menyaksikan pelantikan berharap, para wakil rakyat memenuhi janji kampanye, salah satunya adalah mengawal pembangunan. Saya mendang, kota Dewan yang terkini, yang dilantik hari ini, bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga pembangunan di BAMUS tetap maju. Oke, ada harapan lain Pak? Khususnya kan mereka kan sudah ada janji-janji kampanye kemarin kan? Ya, itu termasuk bagaimana menjalankan aspirasi masyarakat, ya banyak yang bisa. DPRD Berau periode 2024-2029 berisi Nasdem 5 kursi, Golkar, PKS, PPP, dan Gerindra masing-masing 4 kursi, serta Hanura 3 kursi, Demokrat 2 kursi, PKB, dan Partai Perindo 1 kursi. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Ulya, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktifitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.